Halo teman-teman, balik lagi di pabeng channel Guys, di video kali ini saya ingin bagikan pada kalian Google kamera yang terbaru yang bisa dipasang di Oppo A15 A15s atau A54 Karena dia chipsetnya sama dan mungkin Geek camnya ini juga sama guys Ya, disini saya menggunakan A15 Ini tentunya sudah aktif kamera 2 apinya Dan langsung saja kita lihat Geek cam-geek cam apa yang bisa support di Oppo A15 A54 dan juga A15s Silahkan simak video berikut ini Oke, dari sekian banyak geek cam-geek cam yang saya install Semuanya force close Dan ini ada 3 geek cam yang tersisa Tapi hasilnya bagus guys Ini ada pertama, ini kita 1.8 Ya guys, disini dia mode potret, mode malam, video dan lain-lainnya itu Nggak ada yang force close Hasilnya juga bagus Dan kalian bisa lihat hasil-hasil fotonya di link di deskripsi yang saya sudah taruh guys Karena disana ada hasil foto, hasil video dan lain-lainnya Nah, seperti ini guys Jadi untuk A15 Itu dia harus Rasio 16 banding 9 Jika mau hasil fotonya Kersimpan guys Nah, untuk versi di Geek cam sendiri ini versi 1.8 Berdasarkan google camera versi 7.4 Jadi ini yang lumayan terbaru Nah, selanjutnya ini adalah geek cam Kita lihat dulu info Aplikasinya Nah, ini adalah geek cam on fire Yang based on google camera 7.3.020 Termasuk yang terbaru juga Ini bisa semua Sama bisa night sight, portrait, kamera, video dan lain-lain ya guys Jadi ini gak ada yang macet sama sekali Nah, sama Untuk hasil fotonya Kalau mau kesimpan Itu kalian wajib Ganti rasio fotonya menjadi 16 banding 9 Nah, ini kan masih input image Nah, dia bakal seperti ini Nah, keluar sendiri Jika kalian ingin hasil fotonya itu kesimpan Kalian harus ubah rasio fotonya menjadi 16 banding 9 guys Jadinya contohnya seperti ini Kalian tinggal scroll aja Dari atas ke bawah Terus kalian tinggal rasio Kalian ubah menjadi Wide crop 16 banding 9 Dan kalian bisa langsung test foto guys Dan hasil fotonya Bakal kesimpan seperti ini guys Nah, kalian bisa lihat sendiri Ini kita zoom Hasilnya jernih Ini belum diaktifkan ada air plusnya Jika diaktifkan dia bakal lebih jernih lagi guys Oke Nah, selanjutnya kita coba google kamera yang lain Nah, ini termasuk geekcam yang saya favorit juga Geekcam tr camera atau tiger camera Nah, kita lihat dulu versinya Ini semua geekamnya bisa pakai config ya Nah, itu dia versinya 7.2 Dan kita coba Ini portrait Terus ini ada mode malamnya Terus kita bisa video juga disini Hasil foto itu bisa kalian lihat di deskripsi semua guys Dan download Oke, kalau kalian ingin download Linknya sudah saya taruh di deskripsi di bawah Kalian bisa langsung download Dan kalian bisa langsung coba di handphone Oppo kalian guys Oke, sekian dulu video ini Jangan lupa untuk di like Comment Dan juga di subscribe Agar makin berkembang Dan juga kita semua diberi kesehatan Dan juga resmi yang lancar Bye-bye Sampai jumpa